Siapa sih yang tidak kenal sama ayamannya anak jalanan? Hampir di seluruh jalanan yang ada di kota Makassar ini, pasti kita bisa temukan anak jalanan. Kalau menurut saya sebagai orang awam ya, mungkin lebih ke pemerintah ya, bagaimana pemerintah bisa lebih ini, lebih bisa memperhatikan anak-anak usia segitu yang seharusnya sekolah. Tenggapan kita selama ini harus terganggu. Dalam perjalanan misalnya di Pertigaan, itu kadang-kadang kendaraan mau lewat, dihalangi dari mereka itu. Bagaimana tanggapan ini terkait keberadaan anak jalanan yang semakin banyak di kota Makassar? Jadi begini, terkait dengan anak jalanan itu, itu terses negara. Dalam konstitusi kita jelas sekali dikatakan bahwa negara itu bertenggung jawab untuk mengurusi soal anak jalanan. Suka pertanyaan itu lewat, maksudnya untuk anak jalanan khusus untuk apa, untuk bagian mana maksudnya? Terkhususnya untuk anak-anak jalanan yang biasa menghemis-hemis di jalan, sama yang jadi badut-badut di lampu merah itu Pak. Oh iya, kalau menurut saya itu sih bagusnya kalau orang-orang itu kan sederhana orang pinggiran ya. Orang pinggiran itu mesti cari nafkah lewat situ ya. Jadi solusinya bagusnya dikurangin ya Pak. Misalkan pemerintah setempat apa begitu, solusi bagaimana caranya supaya mereka itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih layak daripada itu Pak. Soalnya itu sih merasakan sekali masyarakat, khususnya bagi kita driver mbak. Nah itu mengganggu kemahcetan kita, kita mau cepat tak bisa. Misalkan Pak Uga di jalan begitu kan, itu merasakan sekali mbak. Iya menurut saya pribadi ya, dan mungkin semua orang juga sama, bahwa keberadaan anak jalan ini tunggu pasti sangat merasakan. Karena kenapa sangat mengganggu, terutama di lalu lintas dalam lampu merah itu, menurut sekali. Contohnya ya, kalau kita stop di lampu merah, mereka ada yang mengetuk-getuk pintu, mengetuk-getuk jendela, malahan kalau kita tidak membuka atau memberi sesuatu, mereka biasanya marah dan agak kasar memukul pintu atau kaca mobil kita. Jangan lupa untuk mencari kata-kata, mereka akan mencari kata-kata, mereka akan mencari kata-kata. Terima kasih. Terima kasih.